Setelah sempat surut dalam beberapa hari terakhir, banjir kembali melanda dua kawasan permukiman padat di Jalan Mendawai dan Jalan Anoy, Kota Palangkaraya. Setelah banjir kiriman dari bagian hulu Sungai Rungan dan Kahayan, kembali merendam ratusan rumah di dua komplek pemukiman tersebut sejak 18 September malam. Menyusul terjadinya hujan dengan intensitas tinggi di sana. Hingga 20 September, banjir berketinggian 50 hingga 80 cm masih merendam kedua kawasan. Sehingga sebagian masyarakat tidak bisa beraktifitas. Sebagian ada yang memilih mengungsi. Namun, tidak sedikit juga yang berjaga di rumahnya untuk menghindarkan hal-hal yang tidak dinginkan. Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah sendiri berinisiatif menyuplai air bersih untuk kebutuhan warga setempat dengan mendatangi beberapa lokasi. Sementara, Ketua RW 7 Mendawai, Hanafiah, menyebut banjir yang terjadi kali ini jauh lebih tinggi dibandingkan genangan banjir yang melanda kawasan itu lebih dari sepekan sebelumnya. Begitu 2-3 hari sudah surut, lalu naik lagi. Bahkan naiknya ini melebihi dari yang kemarin. Ini sudah masyarakat, dia boleh dikatakan hampir lumpuh total untuk kawasan RW 07. Karena dapat laporan warga, Pak. Sudah berapa kali ini? Dua kali. Ini yang kedua kalinya, kalau banjir yang hari ini. Banjir yang terjadi saat ini berdampak pada lebih 700 kepala keluarga di RW 07. Sementara banjir sebelumnya berdampak pada 110 RT di 13 kelurahan yang dihuni sekitar 7.800 jiwa. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Beritantara, Muartakan.